sebelum memulai video kali ini jangan lupa subscribe guys karena subscribe itu gratis dan jangan lupa juga untuk like dan share ya guys thank you yo what's up guys oke di video kali ini gue mau unlock aizenho gyoku ya guys ya dan by the way ini adalah persiapan gue ya guys ya tapi xp nya gue cuma 388 guys gak tau ntar langsung keupdate level 120 apa enggak guys oke jadi gak usah banyak pacot langsung kita tukerin fragmentnya ya guys ya oke guys jadi ini udah ketuker semua ya guys untuk grade ruby nya gue udah abis jadi langsung kita unboxing aja aizenho gyoku ini guys anjir serem banget cuk cuk langsung gue pake di main karakter guys tontonnya ntar aja guys untuk main tonenya langsung gue pake kece banget anjir so jadi langsung kita upgrade upgrade aja guys dari yang pertama level langsung kita pake yang warna merah oke guys jadi udah level 120 selanjutnya quality guys quality langsung gue push ke warna kuning ya guys ya ke warna gold udah merah guys smart banget gue anjir nah udah langsung ke gold guys selanjutnya guys selanjutnya advance add untuk advance nya ntar dulu guys kita ngambil di file nya ntar ya kita skip ke talent talent langsung upgrade ke 110 guys yang warna merah guys nah oke guys jadi ini udah capek level 110 talent nya guys tapi langsung gue lebasin aja kali ya guys ya ngabisin file yang warna biru sekalian file talent ijo yang red nya biru gitu lah lebih tepatnya anjir kurus banget perasaan anjir tanggung bat anjir gak nyampe 120 gue pake yang ungu guys buat ngelanjutin 120 guys oh iya by the way bagi kalian yang masih nanya-nanya untuk file talent Aizen Hogyoku ini warna hijau ya guys ya terus untuk karakter talent nya ini Aizen Narancar sama Aizen Gotay guys selanjutnya gue plus plus ini aja untuk skill talent nya gue ngambilnya cooldown adding skill guys oh by the way ini belum gue upgrade rem nya ya guys ya tadi habis gue reset sih ini untuk Gotay Aizen langsung kita level maxin ya guys ya terus untuk yang sebelah kiri gue juga ngambilnya cooldown sunpo guys ini gak worth it banget sih sebenernya kalau buat Aizen Hogyoku ini weapon skin cooldown sebenernya guys cuma udah terlanjur gue ngambilin sunpo untuk kelas assist nya sama bon nya jadi langsung gue plusin ke sunpo aja guys mungkin besok besok gue bakal beli slot kedua ya guys ya untuk khusus build Aizen Hogyoku ini selanjutnya kita upgrade rem nya guys langsung kita upgrade ke level 15 kalau cukup sih langsung 16 aja guys langsung level max guys untuk realm nya terus file nya jangan lupa diambil langsung level max guys untuk realm nya lumayan nih fragment nya buat membantu level up advance rank nya selanjutnya skill box guys untuk skill box ini gue pakenya pierce khusus Aizen Hogyoku ini gue pake pierce guys karena gue mau main bar bar untuk Aizen Hogyoku ini langsung aja upgrade pake 99 99 99 jalan exp yang warna hijau untuk skill weapon nya upgrade aja kan ya guys ya sama ya guys ya cuma warnanya masih putih gitu busuk banget anjir selanjutnya try guys dia stroke anjir awalan yang sangat bagus tapi selanjutnya busuk anjir awalan doang dia stroke walaupun warna biru gitu kan terus gue coba reset guys siapa tau Hoki dia stroke warna biru anjir eh armor sementara aja guys ntar bakal gue otak atik lagi kok dia stroke lagi warna biru gak masalah guys yang penting dia stroke aja udah attack skill gak apa-apa attack skill ambil attack increase ini gak ada destruct nya lagi co oke dapet test stroke ungu plus satu guys gak masalah ya untuk skill nya ini udah selanjutnya gue mau upgrade rank nya langsung guys kayaknya ini bakal nyampe ke rank 15 sih guys gue ada 800 fragment universal pas banget anjir nyampe rank 15 dan selanjutnya ini finalnya guys tinggal colok-colok aja bond nya bond pertama gue pake aransaraisen terus kedua pake start ketiga ketiga pake ulguara murcia lago keempat gue pake green joe pantera terus yang terakhir ini dangai guys karena adanya emang dangai sih mungkin beberapa waktu kedepan mungkin beberapa waktu kedepan bakal gue ganti white fast to lord sih tapi kalo ada red ruby nya sih anjir ini kan udah habis-habisan banget gue nah gue coba liat power nya langsung 2 juta pak hehehehe terus untuk runen nya oh gue mau nyopot si aransargin dulu guys oke guys untuk runen nya gue pake stun resist ya guys kenapa stun resist karena gue mau nge-counter white vl sama vl biasa karena untuk stun white vl sama vl biasa itu sangat berberu banget guys jadi gue mau coba nge-counter stun resist ini guys dan btw setelah gue pasang rune power gue langsung 2 juta nih untuk aizen hoki 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 guys untuk attack nya ini berberu banget cuma armor rama def nya sangat kurang guys selanjutnya gue coba try to inner selection ya guys tapi sebarbar apa nih aizen hoki hoki guys anjay ketemunya langsung vl loh rank nya udah seal padahal gue masih bronze anjir gue menang gak ini cok ha ha auto win gue anjir hahahaha wih stun nya berber banget anjir tuh kan kalo gak pake stun resist sangat berber banget vl ke aizen hoki 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 guys makanya untuk aizen hoki 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 ini gue saranin pake stun resist guys untuk rune nya kalian wajib banget stuck sebanyak banyaknya stun resist sih cuma materialnya itu guys yang mahal banget anjir kalo untuk rune dan jangan lupa juga untuk ganti foto guys aizen hoki 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 oke guys jadi untuk video kali ini gitu doang guys cuma unlock aizen hoki 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 guys dan power nya langsung 2 juta so jangan lupa like share and subscribe channel gue ya guys see you in the next video and good bye sub indo by broth3rmax